Akhir-akhir nih selalu ada video viral dengan judul Shot on Iphone Dan biasanya ada lagunya Nah abis itu biasanya videonya akhirnya itu tragis Biasanya kecelakaan atau orang digebuk Pokoknya yang menderita-menderita dah Kalau lo liat di videonya itu Nah sebenarnya apa sih Shot on Iphone itu yang jadi meme sekarang Yang udah jadi viral di dunia sama sekarang mulai yang viral juga di Indonesia Nah begini Jadi awalnya Shot on Iphone itu sebenarnya ads alias iklan Buat Iphone tahun 2015 Jadi iklannya ini buat kasih lihat kamera Iphone itu benar-benar bagus Jadi ada cuplikan tupai lagi makan kacang Nah abis itu di shot alias direkam itu pakai Iphone Dan gambarnya benar-benar bagus Jadi itu benarnya iklan komersial sama Apple Nah abis itu ada satu Youtuber Dia iseng Dia ganti itu Jadi ada template-nya belakangnya itu Shot on Iphone Sama by Linda H itu Itu diganti sama video-video kecelakaan sama dia Nah tahun 2015 itu meledak Sebenarnya meledaknya cuman gak sehebat sekarang Cuman pas 2019 pas lagi musim Covid Nah orang mulai deh tuh upload-upload lagi rajin Nah abis itu mulai tuh meledak Orang mulai pada nanya-nanya Apa sih ini Shot on Iphone Sama orang pada niru-niru bikin 2019 itu benarnya baru rise-nya aja Baru awal-awalnya Tapi yang gilanya pas 2020 Pas lagi pandemi Covid lagi parah-parahnya sama 2021 Wah itu benar-benar meledak banget Semua orang pasangin video-video kecelakaan Puncak-puncaknya tahun 2021 Di Indonesia itu mulai hype juga Terus banyak video-video viral Karena awalnya kenapa 2021 di Indonesia mulai gila Karena ada youtuber Indonesia Bukan youtuber gue bilang Mungkin tiktoker Indonesia Nah tiktoker Indonesia ini bikin video-video Shot on Iphone Jadi makanya mulai tuh Shot on Iphone ini masuk juga di Youtube Atau di tiktoknya Indonesia Nah terus orang-orang Indonesia pada kepo nih Pada kan nyari kan Shot on Iphone Nah abis itu pada nanya-nanya Siapa sih ini Linda H Jadi sebenarnya Linda H ini Yang dijadiin meme sama template Di belakang Shot on Iphone Dia itu yang ngerekam video si Tupai itu Lagi makan kacang Nah dia itu orang yang ngerekamnya Buat komersial Dia pakai namanya Linda H Nah itu tuh makanya Kenapa nama Linda H itu jadi terkenal Makanya diledek-ledekin kan Sama orang seluruh dunia Sama orang Indonesia juga Linda H ini katanya Bener-bener kan bikin video yang mengagumkan Ya padahal enggak Padahal dia cuma dipelesetin Buat jadi joke Iklannya dia Nah sebenarnya video meme ini Bikin banyak keuntungan buat orang Satu buat tiktoker Dia jadi terkenal Tapi kalau di Youtube Ada satu yang bener-bener Dapat istilahnya cuannya lah Dari ini Shot on Iphone Yaitu namanya Group Musik Kung vs Cooking on 3 Burner Nah dia ini lagunya yang dipakai Pas lagi adsnya si Linda H Terus dipakai juga ke belakang Ke semuanya Nah dia ini yang bener-bener Dapat cuan banget Kenapa tau gak Soalnya di Youtube Lu bayangin aja Videonya yang puluhan juta views Belasan juta views Sampai yang di Indo sekarang Jutaan views itu Semua adsnya itu Duitnya ngalir ke si Kung ini Kung vs Cooking on 3 Burners Nah Dia itu bener-bener Dapat semua adsnya Jadi ads yang lu nonton Semuanya masuk ke kantong Grup Musik ini Nah abis itu Video-video mereka Juga semuanya Ningkat drastis Ya gara-gara video Yang Shot on Iphone tuh Kalau gak sayang Judulnya This Girl itu Abis itu Semua video di channel mereka tuh Lah semuanya meledak Nah makanya itu Bikin cuannya buat mereka tuh Terutama buat mereka nih Buat si Kung vs Cooking ini Karena mereka yang punya lagunya Yang punya lisensinya Duitnya semua Ngalir ke mereka Ya makanya begitu Semua sekarang Bahkan hampir tiap hari Lu pasti liat Shot on Iphone Video-videonya baru Tentang tragedi-tragedi Atau kecelakaan Ya yang walaupun Kadang gua ngeliatnya Ngilu-ngilu juga Serem-serem juga videonya Tapi jadi lucu-lucuan Oke sekian gitu aja Pembahasan gua Tentang meme Shot on Iphone Yang lagi viral Dimane-mane Thanks for watching Jangan lupa like Mas subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax